Kegiatan operasional pembuangan sampah di TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara Penghentian total itu sengaja dilakukan Pasalnya kebakaran gunung sampah di area TPA Sarimukti terus merembet dan pemadaman sulit dilakukan Koordinator pengelolaan lapangan TPA Sarimukti, Riswanto, belum bisa memastikan sampai kapan operasional dihentikan Saat ini petugas sedang fokus memadamkan api Sementara Kepala Damkar Bandung Barat, Siti Aminah Ansoriah juga menjelaskan kesulitan pemadaman api di TPA Sarimukti Menurutnya, titik api yang terletak di tumbukan sampah membuat penyebaran api sulit diprediksi Jadi, kita sudah memadamkan di sebelah sana di bawah Tiba-tiba muncul api lagi di atas Jadi, karena titik api ini adanya di bawah sampah ya Jadi, kita tidak bisa prediksi titik sebenarnya di mana Nah, akhirnya memang kayaknya kita harus ramai-ramai Pemadaman api di TPA Sarimukti tidak bisa hanya dilakukan oleh Damkar KBB Siti mengaku pihaknya sudah meminta bantuan kepada Damkar Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Kebakaran bermula dari munculnya titik api di zona 4 yang membakar gunungan sampah Pada Sabtu 19 Agustus 2023 malam Api sempat padam sesaat Namun esoknya pada minggu pagi, api kembali membakar gunungan sampah Kini kebakaran telah merambat ke gunungan sampah di zona 3 Kebakaran itu juga melahap satu unit ekskavator Ekskavator itu hangus saat berusaha membuat parit Padahal parit itu dibuat agar titik api tidak terus merambat ke lahan yang lebih luas Terima kasih telah menonton!